Hai ini dia guys jadi mandam hari ini buat misap ala kampung tapi tak berapa kampung pun jadi ini ada kumbi-kumbi dia nggak mau apa namanya nih bukan bihun ini ini kayak suun gitu kalau orang Medan bilang nih suun jadi campur sikit nggak ada sawi jadi kami pakai cool atau kubis ini mandam coba oke misap ini dia bumbunya kuahnya say huu jadi pake ada ceknya ada bakso yang sendiri jadi kalunya itu lebih dari kaldu tapi wuuh ngantep cuy ngantep cuy nih tabur 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 hai 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 maka baru madem lagi yuk hari ini madem buat misop tapi kumbi-kumbi tunjukkan dulu sikit aja jaman poknya dia pakai apa namanya eh lupa dia pakai noodle sarimi e indomie madem pakai bihun ini mau coba aja sih bihun itu kayak mana dimasak bukan bihun ini apa namanya tuh yang lebih lebih tipis dari bihun suun ya sukurat eh suh nggak tahu lah itu ga jadi tadi masak-masaknya repot madem nggak on camera because repot say jadi ini pada mau coba aja sebelah ini mari makan jadi duit eh ini suun ya suun ini kan banyak tuh somtam makanan khas dari Thailand jadi madem tadinya mau buat ini sama pakai somtam kemarin itu madem udah ke Asia market jadi kan beli ini agak enggak banyak jadi kan bisa rupanya buat sikit aja jadi banyak ini ini tuh sekali makan jadi buat gitu jelas guys eh sambal say sambal nggak nggak pakai sambal nggak hidup Hai ya ampun suun ini mengambil kuah kali ya nggak tahu lah saya baru kali ini makan baru 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 pertama kali ini masak ada bakso main madem bakso bakso nya enak ya ini pakai lemak-lemak lemak sapi jadi kaldu nya itu jadi wuh mantap kental malam nggak ada sawi hari ini jadi pakai gul hmm eh kerupuk yang lupam kerupuk kenapa kerupuknya nggak kembang kayak gini bentuknya karena madem pakai microwave males goreng-goreng pakai minyak pakai microwave aja udah kembang tapi enggak sekembang yang pakai minyak goreng gitu guys ternyata mie yang kayak gilat-gilat ini pakai bihun ini menyerap kuah gilat-gilat ini gilat-gilat ini goreng kok kayak gini aduh pedes ya Allah Tuhan ini kelupuk yang dibawa dari Malaysia masih ada serpih-serpihannya kebuk bawang itu enak disini nggak ada ini belinya di asal market nggak ada rasa plus nggak ada rasa kerupuknya ya Allah kenyang Alhamdulillah Alhamdulillah teman-teman Biasanya kan kalau di warung-warung atau gede-gede misop misop kampung Medan gitu kan Aduh nikmat kali nanti di depannya itu ada berjejer sate ayam eh sate ayam sate jengkol sate kerang sate apa puyuh-puyuh gitu ya kan Hai apa enggak sabar putong hmm sate puyuh semua itu saat-saat di berjaya-jaya di depan kita apa enggak sambil makan makin sate jengkol udah mbaan kali ya Allah Tuhanku kata lah dapat kita jengkol 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 ada jengkol jual jengkol tapi di Perancis kita oleh order via via online dalam berapa hari sampai sih cuman biji Hai cuman berapa biji itu enggak mahal mungkin berapa euro aja tapi pengirimannya ini mungkin mungkin mahal tapi nantilah aku tanya ya Aduh pengen kali di Perancis ada jual-jual jengkol jual ini jual itu kalau di sini belum masuk akannya tetap belum masuk iya jengkol alevi balilah kalau ada jengkol kurendang sambel ya kan nih sambel kalau oke lah guys hari ini makannya sampai disini dulu makan bareng dan Adam harus dipersembahkan oleh miso misop Medan kampung ya enggak sekampung-kampung amat sih karena bumbunya mungkin keluar lengkap pada bikinnya Oke guys selamat menikmati happy weekend ciao bye